Intro Halo, perkenalkan kembali, saya Rifki Arisagas Di praktikum sekarang, saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana mengimplementasikan FTP server dalam Cisco Packet Reser Langsung aja, kita sediakan dulu satu server Kita beri nama FTP FTP server, lalu dua host yang saling berhubung Seperti ini, lalu kita siapkan juga device penghubungnya Cukup pakai satu switch dan koneksikan Oke, analoginya Kita beri nama dulu PC7 ini akan mengirimkan file Lalu mempost ke FTP server Sehingga PC8 bisa melakukan get si file tersebut Nah, bagaimana caranya? Kita coba implementasikan Secara simpel, dalam topologi seperti ini Ini sudah bisa dipraktikan Contohnya, kita beri IP 1.0 Bukan IP, sorry, network Di mana kita akan bermain di network 1.0 Kalau sudah seperti ini Kita berikan dulu IP address Kepada tiap host 192.108.1.1 untuk server Default gateway-nya kita skip Dan DNS server-nya juga boleh di skip juga Kita fokus di bagian service Dan FTP Kita nyalakan Lalu mungkin kita berikan username dan password yang berbeda Contohnya user 1 Dan passwordnya 123 Kita berikan hak akses Write, read, delete, rename, dan list Lalu kita lakukan add Sehingga user tersebut dapat login melalui username sekian dan password sekian Seperti itu Ini sudah selesai dan bisa di close Oke, kita fokus di bagian client-nya Kita main-main di bagian PC7 dan PC8-nya FTP server sudah selesai di konfigurasi Dan kita akan coba fokus di bagian PC7 dan PC8 Pertama, kita berikan IP address Pastikan tidak bertuburkan Default gateway-nya kita boleh skip DNS server-nya juga kita tidak gunakan DNS server Ini boleh di close Oke, satu selesai Satu lagi, kita berikan IP address juga 192.108.1.3 Default gateway-nya kosongkan DNS server-nya kita kosongkan Oke, PC7 akan mengirimkan file Bernamakan test file Yang isinya Halo, saya dari PC7 Ingat Ctrl-Save CTRL-S Untuk meng-save Ingat CTRL-S Dan kita beri nama file tersebut Sebagai Halo. Atau halo doang Nah, ini bakal otomatis Disave Halo.txt Nah, gimana cara nge-checknya Pertama Teman-teman bisa lakukan Check Di sini, di terminal Dengan menggunakan perintah deal Nah, kita sudah punya halo.txt Seperti itu Lalu, gimana caranya sih kita nge-put si halo.txt ini ke FTP server Pertama, kita coba login dulu FTP Masukkan IP address 192.108.1.1 Oke, itu perintahnya Kita enter Nah, welcome to PT FTP server Kita gunakan username yang sudah kita daftarkan Dengan password 123 Nah, jika terminalnya berubah Tidak cek Nah, ini sudah masuk ke bagian terminal FTP Dimana di sini itu kita bisa gunakan beberapa komen Contohnya Ternyata-tanya CD, delete, dan lain-lain Nah, seperti itu Caranya untuk meng-put Ini simple saja Cuman Berikan kata kunci Put Untuk menyimpan Lalu Nge-put apa? Nge-put halo.txt Enter Dan Bila teman-teman mendapatkan feedback transfer complete Berarti Penyimpanan sudah selesai Penyimpanan sudah berhasil Nah, bagaimana cara nge-ceknya? Kita coba lakukan hal yang sama Dengan nge-cek di terminal Atau command prompt Dengan menggunakan perintah dir Hmm Ternyata ini belum ada Tapi Ketika kita cek Dan Emang bukan seperti ini cara nge-ceknya Hati-hati Kita login dulu Nah Kalau mau login di FTP server Pastikan Credential yang sudah selesai Kita exitkan Atau kita log out Kita quit Enter Ini sudah close Dan kita coba login ke FTP server Bagian sini FTP 192 168 1.1 Kita gunakan user 1 Dan 123 Nah, ini gak bakal ada problem Karena gak nubruk Barusan kan user 1 Itu digunakan Oleh PC7 Nah, kalau seperti ini Kita gak bakal nubruk Dan kita bisa mengoperasikan FTP server tersebut Nah, kita coba dir Apakah ada gak sih? Nah, ternyata ada Halo.xt Seperti itu analoginya Ini boleh kita quit lagi Kita fokus di PC7 lagi Nah FTP Kita coba masukkan kembali User 1 123 Nah, ini juga sama Kita bisa melakukan Perintah dir Untuk mengecek Halo.txt tersebut Jadi Bisa kita simpulkan Halo.txt yang dikirim oleh PC7 Atau disimpan oleh PC7 Pada FTP server Sudah berhasil Dan Halo.txt ini Sudah bisa diget Oleh PC7 Sorry PC8 Oke Ini boleh kita quit Kita gunakan juga User 1 Pada PC8 Kita close Dan comment from Lalu Lakukan hal yang sama Oke Untuk mengeceknya Kita dir dulu Nah Gimana caranya Supaya si file tersebut Disimpan di PC8 Nah Ini masih kosong nih Ini masih kosong Masih ada sample file .txt doang Gimana caranya Supaya kita ngedownload file tersebut Caranya FTP 192.108 Kita konekkan Gunakan username 1 Yang sudah kita daftarkan Dan password 123 Kita sudah login Dan Kita dir dulu Nah Ini target kita Caranya Simply Kita berikan kata kunci Get Halo.txt Enter Nah Transfer Complete Berarti selesai Kita quit Lalu kita cek Di directory lokal Apakah ada Nah Ternyata Selesai Pengiriman Pengiriman file Dari PC7 Dikirim ke FTP server Lalu si PC8 Meminta file tersebut Dari FTP server Sudah selesai Sekarang Dua-duanya Sekarang Sudah punya file yang sama Yaitu Halo.txt Seperti itu Terkait Praktikum Jaringan komputer FTP server Nah Silahkan Teman-teman Coba Lakukan Ini simpelnya Saya berikan Topologi Untuk teman-teman Coba Praktikan Saya punya 1 PC Lalu 1 Router Hubungkan Dengan Switch PT Switch Mungkin Satu lagi Dan Satu Dua Server Nah Simpel aja Kayak Di mail server Barusan Sorry Bukan barusan Kemarin Atau sebelumnya Nah Fokusnya Disini Ada Dua Network Yang berbeda Yang pertama Kita berikan 192.108.56.0 Dan Yang satu lagi Itu Dengan Network 192.168.12.0 Nah Fungsi dari Server yang di kanan Itu adalah FTP server Nah Gimana caranya Si FTP Dan Sebuah DNS ini Bisa Bekerja sama Jadi Kita Aksesnya Bukan Seperti Yang ini Lagi Bukan Pakai IP Tapi FTP FTP . Laptive .com Ketika Di Enter Dia Bakal Masuk Ke FTP Tersebut Ke Adres FTP Tersebut Dan Bisa Melakukan Pertukaran File Seperti Itu Silahkan Coba Praktikan Mungkin Itu Buat Materi Sekarang Saya Cukupkan Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Ilmu Bermanfaat See You In The Next Video